IKN, proyek besar dan sekarang telah menjadi salah satu agenda utama diplomasi Indonesia. Dalam arti 3 tahun lalu tidak ada, 4 tahun lalu, 10 tahun lalu tidak ada tentu ya, karena ini suatu ide yang baru ya. Tapi telah menjadi agenda diplomasi Indonesia mencari bantuan asing untuk membangun IKN. Ada pandangan bahwa IKN itu adalah kedaulatan kita, anak, gadis kita yang paling kita saingi ya. Dan untuk membangun itu jangan minta orang luar dunia internasional, karena ini adalah harga diri dan kedaulatan Indonesia dan sebagian besar negara-negara yang membangun kedaulatan ibu kota baru, mereka menganggap ini adalah urusan dalam negeri. Dan tidak minta ke pemerintah negara lain atau suasana negara lain. Ini gimana pandangan ini? Should it be part of diplomacy, big agenda, atau ini dalam negeri kita jaga sendiri dengan kemampuan kita? Ini saya jawab sendiri atau dijawab seruangan ini? Jadi pertanyaannya apakah ini membantuan? Gini Pak Dino, sebelum saya jawab itu, kira-kira 2 minggu lalu saya bertemu dengan seorang ibu, ibu-ibu usianya 80an tahun, women of wisdom, jadi orang yang sangat bijak. Dia itu bilang begini ke saya, ibu-ibu ini, Pak Anis gimana soal IKN? Terus saya, sebelum saya jawab, menurut pandangan ibu gimana? Terus ibu bilang gini, Pak kalau saya di rumah saya ini, anak-anak saya masih perlu uang buat sekolah, masih harus membiayai kredit motor, masih harus membiayai kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, lalu uang saya terbatas, masa saya ambil kredit untuk bikin rumah baru? Saya masih harus menyelesaikan kebutuhan rumah tangga saya, dalam situasi begitu, masa saya malah bikin rumah baru? Ini kata beliau, simple sekali, tapi itu sama seperti pertanyaan tadi, dalam situasi kita masih harus menyelesaikan PR-PR yang urgent, nampaknya itu yang harus kita prioritaskan. Jadi kalau saya melihat konteksnya internasional, maka dukungan internasional untuk membangun fasilitas kesehatan yang baik di seluruh Indonesia, dukungan untuk membantu fasilitas pendidikan, fasilitas-fasilitas dasar yang hari ini belum selesai, itu lebih urgent daripada untuk membangun sebuah kota. Karena kalau kita lihat, manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau di sini dirasakan oleh aparat negara, yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlu lakukan adalah negara bekerja untuk rakyat. Ini kan fasilitas untuk penyelenggara negara, itu semua. Jadi saya melihat yang harus didukung, kalau kita berbicara dukungan internasional, maka bagaimana kerjasama internasional itu untuk membangun infrastruktur bagi kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Saya berilustrasi saja Pak Dino. Kota ini, karena kita bangun satu kota. Indonesia diprediksi di tahun 2045, 3 per 4 penduduknya tinggal di perkotaan. Dan ketika bicara tinggal di perkotaan, maka konsentrasinya di kota, otomatis polusinya akan terjadi, congestion akan terjadi, banyak sekali problem urban di situ. Salah satu solusi yang paling penting adalah membangun transportasi umum di kota-kota di Indonesia. Bayangkan kalau sumber daya itu, yang besar internasional, itu dipakai untuk membangun transportasi umum di seluruh Indonesia, maka kota-kota besar Indonesia, kota-kota akan punya transportasi umum, yang itu akan menekan biaya hidup bagi penduduknya, mengurangi emisi karbon di tempat itu, dan mengurangi potensi kemacetan, yang itu dampaknya dirasakan di seluruh Indonesia. Jadi saya lebih melihat didorong ke sana daripada untuk sebuah kota yang manfaatnya dirasakan oleh penyelenggara negara, bukan dirasakan oleh rakyat Indonesia.